hai hai assalamualaikum kembali lagi bersama bela kali ini aku akan membuat resep rahasia soto semarang yang gurih enak dan bikin ketagihan penasaran kan ikutin terus siapkan 200 gram dada ayam tau game mudah secukupnya aja lanjut kita punya 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih 4 butir kemiri ukuran kecil serai daun jeruk daun salam jahe serta longkuas 3 batang daun seledri yang sudah kita potong lanjut kita punya garam gula pasir kaldu bubuk dan ketumbar bubuk 1 bungkus bihun putih kemudian kita punya 2 butir telur 1 batang daun bawang yang sudah kita potong-potong lanjut kita punya bawang putih yang sudah kita goreng air secukupnya dan yang terakhir kita punya bawang goreng nah kawan-kawan kita akan menghaluskan bumbu-bumbunya masukkan bawang merah bawang putih kemiri serta jahenya kita haluskan menggunakan chopper dan pastikan benar-benar halus ya selanjut kita akan merebus tau genya masukkan air secukupnya kemudian setelah mendidih masukkan tau genya setelah satu menit kita angkat dan kita tiriskan dan jangan lama-lama ya merebus tau genya setelah merebus tau genya kemudian kita mau rebus bihun putihnya kita masukkan ke air mendidih dan setelah matang kita angkat lalu kita tiriskan juga ya oke kita lanjut kita tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita pastikan bumbunya benar-benar harum masukkan daun salam daun jeruk kemudian lengkuas dan serahnya ya setelah itu kita aduk merata nah kawan-kawan jangan lupa beri bumbu garam gula kaldu bubuk dan ketumbar bubuknya ya lanjut kita aduk-aduk kembali hingga semua bumbu tercampur rata setelah itu kita masukkan ayamnya ke dalam bumbu kita tumis sebentar agar bumbunya meresap ke dalam ayamnya nah kemudian kita masukkan air dan kita aduk-aduk merata dengan ayamnya nah masukkan sedikit kecap manis dan kita aduk-aduk kembali kita beri dengan kunyit bubuk sedikit aja agar warnanya tidak pucat dan setelah itu kita angkat ayamnya kita mau goreng ayamnya ya setelah ini setelah dirasa kuah soto ayamnya sudah matang kita matikan apinya nah kita akan goreng ayamnya masukkan ayamnya satu persatu ke dalam minyak yang sudah panas kita mau goreng hingga berwarna kecoklatan ya kawan-kawan dan jangan lupa dibalik agar matangnya merata ke seluruh bagian ya kawan-kawan setelah tampilannya ayam kecoklatan seperti ini kemudian kita angkat dan kita tiriskan kawan-kawan siap untuk kita suir ya nah kalau soto ayam kalian tidak memerlukan ayam yang banyak ya lanjut kita akan plating siapkan nasi secukupnya beri dengan bihun putih di atasnya dan setelah bihun putihnya kita beri dengan tauge di atasnya kawan-kawan nah taugenya secukupnya aja ya lanjut setelah tauge kita beri dengan daun seledri nah ini cakep banget dan sedep banget lanjut dengan irisan bawang putih goreng nah bawang putih goreng ini yang menghasilkan cita rasa yang nikmat banget kita akan sedikit daun bawang beri dengan telur dan irisan jeruk nipis dan setelah itu kita beri dengan suiran ayam goreng di atasnya kawan-kawan agar lebih nikmat banget kita beri dengan bawang goreng di atasnya dan siap untuk kita beri dengan kuah soto yang bening gurih enak ini ya kita beri kuah sotonya secukupnya nah ini tuh baunya sungguh menggugah selera banget apalagi pagi-pagi makan soto uh sungguh nikmat ya kawan-kawan apalagi ditambah dengan sambal kecap kemudian tambahan mendoan dan kerupuk akan berasa lebih enak banget yuk buruan coba resep yang aku punya dan selamat mencoba kawan-kawan terima kasih sudah menonton jangan lupa buat like, komen, subscribe nyalakan loncengnya dan share video ini ke teman-teman kalian ya bye bye